Assalamualaikum sahabat bonsai Untuk membentuk arah atau mengarahkan percabangan ini saya bantu dengan menggunakan kawat Penyatuan percabangan ini fungsinya untuk memperbesar cabang dengan cara cepat Jika menunggu percabangan besar dengan sendirinya agak lama Dan untuk membuang percabangan yang berdekatan yang tidak berguna saya merasa mubazir Jadi saya satukan saja biar menjadi percabangan yang besar Nah sudah selesai semua saya melilit tali plastiknya dan juga mengawatnya Yang ini berisikan 3 cabang yang tumbuh berdekatan yang saya satukan Dan yang ini berisi 3 cabang yang tumbuh berdekatan dan saya satukan Nah dan ini menggunakan tali plastik ya Nah untuk hasil penyatuan cabang yang tumbuh berdekatan setelah 3 bulan Ayo kita lihat bagaimana hasilnya Nah ini hasil setelah penyatuan batang selama 3 bulan Lumutnya pada kering semua karena ini sudah musim panas Waktu saya menyatukan percabangan ini dulu musim hujan dan lumut yang menutupi tanahnya Bagus banget hijau Nanti kita akan lihat ya Kita akan buka ini tali plastiknya Bagaimana bentuk dari penyatuan cabang setelah 3 bulan Kita mulai dengan membuka kawatnya dahulu Terus nanti sudah selesai baru kita buka tali plastiknya Ini sudah kelihatan hasilnya Dan ini ya 3 cabang Ya cabang-cabangnya sudah lumayan menyatu Tapi belum terlalu kuat kayaknya Dan saya saat menariknya terlalu kuat Ini saya khawatir Takut terbelah kembali ya Jadi saya ikat sedikit Coba kita lihat Untuk penyatuan cabang yang satu ini Nah untuk yang ini Memang kemarin saya menyatukan 2 cabang yang berdekatan Dan sebesar lidi Selama 3 bulan disatukan Nah bagian bawahnya ini mungkin saya kurang kencang saat melilitkan tali plastiknya Jadi dia masih agak renggang Namun untuk keatasnya Ini sudah kuat ini ya Sudah menyatu sempurna Besarnya sebesar telunjuk Nah ini daunnya selama proses penyatuan percabangan Selama 3 bulan ini saya lihatkan Dan percabangan ini memang dilihatkan Jadi alhasil daun-daunnya membesar Dan untuk mengecilkan daun-daunnya Saya mencoba membuang daunnya atau merontokkan daun-daunnya Dan bahan bonsai yang saya jadikan satu dahan-dahannya ini adalah Beringin yang bagian atasnya atau batang utama bagian atasnya sudah mati total Dan dahan-dahan yang tumbuh hanya bagian bonggolnya saja Bagian bawah Oke demikian saja cara menyatukan dahan Dan hasil selama 3 bulan ini Dalam penyatuan selama 3 bulan Terima kasih atas kebersamaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaannya Terima kasih atas kebersamaannya